Buat kamu yang mau beli jersi timnas Indonesia terbaru Langsung aja klik link di deskripsi video ini Dan nikmati promo gratis ongkirnya Buruan sebelum kehabisan Mohon subscribe channel ini dulu Supaya gak ketinggalan berita terbaru timnas Indonesia Kabar buruk untuk timnas Curacao jelang hadapi timnas Indonesia Perubahan komposisi pemain kembali terjadi Di skuad Curacao menjelang 2 pertandingan uji coba melawan timnas Indonesia pada 24 dan 27 September di Bandung dan Bogor Sebelumnya, Curacao harus melupakan jasa Bekveenor Quilins Cihardman Karena tidak mendapatkan izin dari klub redivisi Belanda tersebut Mengingat sang pemain membutuhkan waktu istirahat tambahan pasca pulih dari cedera Kini dua pemain sekaligus yang batal memperkuat Curacao Saat menghadapi timnas senior di Stadion Gilora Bandung Lautan Api dan Pakansari Mereka adalah Bektenah FC Utrecht Dilan Timber dan Bekklub lokal Ruwani Sumter Berbeda dengan Hartman, tidak disebutkan secara detail alasan pergantian Timber dan Sumter Ada dua pergantian untuk skuad tim nasional Bektenah Dilan Timber akan digantikan Jarcinio Antonia Dan keeper lokal berusia 17 tahun Sedrion Mathilda menggantikan Ruwani Sumter Demikian kicau akun Twitter Curacao Football News Sebelum menjalani pertandingan uji coba kontra timnas Indonesia Skuad Curacao terlebih dulu berlatih di Belanda selama satu pekan Mereka kemudian bertolak ke Bandung untuk menjalani uji coba pertama Pelatih Remko Bicentini sebelumnya telah merilis datar 23 pemain untuk dua pertandingan tersebut Jumlah itu berdasarkan hasil seleksi yang diikuti 40 pemain Penyerang Boa Vista yang sedang naik daun di Liga Portugal Kenji Gore masuk daftar Pemain berusia 27 tahun ini tercatat memiliki kemampuan menggiring bola yang tinggi di Liga Utama Portugal Mantan penggawa Aston Villa, Landro Bacuna pun ikuti panggil Begitu juga dengan gelandang klub divisi Champions League Inggris Birmingham, Juninho Bacuna Bicentini juga memasukkan nama striker klub arsta divisi Belanda FC Eindhoven Justin Obenia Bagi Eugenia ini merupakan kali pertama ia dipanggil untuk memperkuat tim nasional